Dalam kesempatan lempar jumroh, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menyempatkan diri berdialog dengan Jemaah Haji Indonesia. Salah satu jemaah mengeluhkan tidak mendapatkan tenda di Arafah. Selama berjalan kaki sepanjang 3 km menuju Jamarat, tempat lempar jumroh Gus Yakut juga menerima aduan dari sejumlah jemaah. Salah satu aduan jemaah yang tidak mendapatkan tenda di Arafah. Sementara itu menurut Gus Yakut, skema murur atau jemaah melintas sejenak di Musdalifah bagi 55.000 jemaah haji beresiko tinggi juga dinilai menyumbang terhadap kelancaran proses haji. Sementara terkait dengan proses lempar jumroh, petugas haji mengimbau jemaah agar melempar jumroh di luar waktu-waktu afdol demi menghindari desak-desakan antar jemaah. Semua jemaah tangan dari KNO, kalah matahari 63 kalau tidak salah, 63 atau 68. Jadi coba dicek, tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita minta kepada Mas Arik untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi mengusur, hari ini kita mengusur tendanya perusahaan Mas Arik untuk dipakai oleh jemaah kita. Terima kasih.